Halo bro video ini saya akan coba memperkenalkan mata kail mata kail yang tipis nanti saya akan kasih tau apa mereknya bisa nanti sahabat beli juga ya mata kailnya ini kebetulan saya baru membeli dengan harga yang lumayan agak mahal ya Nah tapi ya tidak mahal banget lah yang penting streknya nanti bisa joss kan gitu ini untuk mancing ikan emas itu baru cocok ataupun memancingkan babon yang sensitif yang yang takut akan mata kail yang takut akan ketebalan senar ini cocok nih nanti kalau kalian pakai mata kail ini kalian tentunya lebih cocok pakai senar yang tipis ya 0,18 ataupun 0,20 ataupun mancingkan emas lah tentunya pasti kalian memakai senar yang tipis mata kailnya seperti apa mereknya nih saya akan kasih tahu mereknya namanya Nisin Nisin ini sangat cocok sekali untuk mancingkan emas atau ikan-ikan yang super sensitif yang takut sama sama bunda-bunda yang aneh gitu ya ya kan nah ini dia nah seperti ini saya beli mesin mau lihat senar seperti apa kainnya seperti apa nih Wow tipis banget kan mantap jadi kalau nanti memakai umpan cepit pun ataupun memakai umpan umpan yang kecil ini cantik kali melayang-layang nih untuk ikan-ikan yang super sensitif yang sulit makan lah cocok banget ini tipis banget nih nggak terasa tapi tajam tajamnya luar biasa ini wujh tajam kali digini aja dah aduh hahaha cantol nih ah tajam banget nih nih lihat kan tajam ini senar tajam kali karena mungkin karena tipis kali ini apa-apa kayak mana ya tajam banget ini cocok sekali saya rekomendasikan ini mantap ini Hai ikan untuk mancingkan emas lagi yang super sensitif wah mantap mantap ini harganya saya membelinya seharga 14.000 rupiah nah ini bukan promosi Nisin ya Bro ya bukan promosi mata kail tapi saya merekomendasikan ini untuk sahabat supaya supaya mancing itu strek terus saya suka saya senang kalau sahabat mancingnya strek gitu nggak ngebagong ya kan artinya kalau ngebagong itu aduh hahaha aduh jangan sampai lah yang setelah nonton video-video saya ini ngebagong ya kan ah oke ya semoga ini bermanfaat salam strek salam Amis Bro